Hai guys Assalamualaikum kembali lagi di vlog channel aku Selamat bergabung dan terima kasih banyak yang selalu setia menonton video aku Dan kali ini saya mau membuat cemilan jamur tiram crispy Dengan saya menggunakan bumbu tepung Dari sasa ya Ini sangat simple sekali, sangat praktis Dan sangat cepat, yuk kita mari Pertama-tama saya Mengambil 3 sendok dari tepung bumbunya Dan sisanya saya Ini untuk digulingkan nanti Dan menggunakan air es Agar Renyah ya Crispy Disini 3 sendok tepung bumbu Dan memerlukan 6 sendok Dimana ini saya harus pakai Disini memerlukan 6 sendok air es Air dingin ya 2 3 4 5 6 Tapi sepertinya 6 masih kurang Aku mau lebih encir lagi Gak pakai ukuran aja Seencirnya aja guys Yang penting air dingin Mungkin aku terlalu 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 apa namanya Jadi terlalu lebih gitu Harusnya kan 3 sendoknya itu Kata orang Sunda itu Peres Jadi aku terlalu Mucung Apa sih mucung itu Orang Sunda itu Aku bilang yang mucung itu Terlalu Jadi terlalu tinggi Jadi itunya Keukurannya Harusnya kan Gak terlalu tinggi 3 sendoknya itu Oke guys Ini aku Sudah encer Ada juga yang suka Disuir-suir Jamurnya Ada juga yang Suka utuh Saya juga suka utuh guys Begini caranya Caranya ditekan Agar meresap Kesela-selanya Begini Lalu digulingkan ke Yang kering Sangat simple Pastikan tangannya Bersih ya guys Boleh berkali-kali juga Dari yang kering Ke yang dingin lagi Dari yang kering Ke yang Cair lagi Tapi nanti Sangat tebal Dan mungkin Terlalu asin Saya juga ini Kurang ancur Jadi kalau terlalu tebal Nanti menurut saya Keasinan ya Karena ini Bumbunya sudah asin Dan nanti Kalau sudah digoreng Bisa digunakan Bisa dicolek Dengan sambal Apa aja Saya mau pakai Sos Sweet and sour Tapi Karena Sosnya itu Manis Jadi saya Mau tambahkan Cabai rawit Ini Nanti pakai Sos ini Ini manis Tapi nanti Aku irisin Cabai rawit Guys Aku iris halus Untuk Sosnya Ini Kalau enggak Habis juga Bisa dimasukin Ke kulkas Sisa tepungnya Karena sayang Bisa untuk Goreng tempe Dan sebagainya Menurut selera Oke guys Untuk mempersih Pertuatu Jadinya saya Tumpahkan Saja Ini fungsinya Yang Yang basah Itu Yang cair Ini untuk Merekatkan Tepung Karena Kalau tidak Dibasahin Tidak Rekat Tidak Menempel Dan juga Dengan air Dingin ini Air es ini Fungsinya Untuk Untuk Melebih Renyah Ketepung Yang Renyahkan Nah Sekarang Proses Penggorengan Ini Sudah Panas Saya Pakai Api Sedang Api Api Tidak Api Tidak 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 Nah Sekarang Saya Mau Ngiris Ceberawit Karena Saya Mau Lebih Pedas Lagi Saya Iris Sangat Lembut Sangat Tipis Bahkan Ini Mau Dicincang Lagi Karena Saya Cuka Pedas Ini Untuk Dicolek Nanti Pakai Apa Namanya Goreng Jamur Nah Sekarang Tidak Mau Dipegang Biar Tidak Perih Dan Sekarang Pakai Saus Ini Pakai Saus Sweet Chili Ini Sebutnya Saus Sweet And Sour Ini Manis Seperti Ketchup Saya Suka Sekali Saus Ini Karena Kalau Pakai Saus Indofood Atau Sos Seperti Indofood Gitu Atau Asin Ini Enggak Enggak Asin Ini Ini Manis Tapi Saya Tambahkan Oh Lihat Kan Ini Nendang Banget Ini Pedas Ini Tuk Selera Pedas Nah Ini Dia Jamur Tiram Crispy Aku Sudah Selesai Dan Saya Mau Coba Saya Mau Coba Crispy Crispy Ini Cumbelan Yang Sangat Praksis Dan Juga Enak Guys Sambalnya Ini Mantep Oke Guys Semoga Bermanfaat Video Aku Terima kasih Banyak Untuk Yang Sudah Nonton Sampai Selesai Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Untuk Menyemangati Video Saya Untuk Selanjutnya Yossamalikum Subscribe Like Comment Share Dan Terima Dan Terima Terima kasih telah menonton